Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob, kembali lagi disini bersama saya Rai Grintek Apa kabar sobat semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke sob, kali ini kita akan, apa ya Bukan mereview sih, karena motor ini Udah gak diproduksi lagi nih sob, sekarang sob Ini di depan saya ini adalah Kawasaki KX125 Tapi disini udah pasang dekalnya Dekal custom Ini adalah bukan motor baru dan bukan juga motor konsumen Jadi ini adalah milik Kawasaki Grintek yang memang dipajang di Ada posisi pajangan unit Grintek yang memang itu motor-motor yang gak dijual sob Ada motor-motor bekas motor yang dipakai untuk balap Kemudian seperti ini ada motor yang udah gak diproduksi lagi Seperti KX125, kemudian ada Ninja RR juga yang udah gak diproduksi lagi Ada kita pajang disana Nah jadi ini adalah salah satu dari koleksi Kawasaki Grintek Yang dipajang di tempat itu sob Jadi Kawasaki KX125 ini udah gak dijual lagi Sekarang udah gak diproduksi lagi sob Dan unit ini karena koleksi jadi rutin sob Secara berkala itu ya pastinya kita nyalain juga lah motornya sekali-sekali kita cek Kita inilah sob, kita rawat lah seperti itu kan sob Nah jadi kebetulan hari ini saatnya melakukan perawatan untuk Kawasaki KX125 ini Gak ada salahnya kita mengulas balik untuk Kawasaki KX125 ini sob Dan disini saya gak akan menjelaskan spesifikasi mesinnya secara detail juga Karena motor ini memang gak dijual ya sob Jadi ya sekilas aja lah apa yang membedakan motor ini kenapa gak diproduksi lagi Dan itulah yang mungkin akan kita bahas di video kali ini ya sob Oke ini adalah Kawasaki KX125 Dengan mesin 125 cc two stroke ya sob Dua tak Nah jadi Kawasaki KX125 ini menggunakan ban atau roda berukuran 18 untuk lingkar belakang Kemudian depan 21 sob 1821 Nah jadi sekarang Kawasaki KX125 ini udah gak diproduksi lagi Jadi yang dua tak itu Kawasaki adanya KX65 Kemudian KX85 dan KX112 sob Nah KX112 itu juga bisa dikatakan baru Karena itu merupakan peningkatan dari Kawasaki KX100 Dan yang berbeda juga dari KX85 dan KX112 dengan KX125 ini sob Dan ini juga banyak ditanyakan sih sebenarnya oleh pembelinya KX112 dan KX85 itu menggunakan lingkar berukuran 16-19 sob Nah sementara Kawasaki KX125 ini menggunakan lingkaran berukuran 18-21 Nah otomatis KX125 ini lebih tinggi ya sob ya Dari Kawasaki KX85 dan KX112 Ini kalau saya baca-baca di berita-berita di website sob Pertama kali keluar KX125 itu di akhir tahun 70-an sob Tahun 79 Dan terakhir itu diproduksi tahun 2008 sob Jadi 2009 ke atas itu nggak ada produksi lagi KX125 Tapi itu pun informasi yang saya dapatkan dari berita-berita di website di internet Tapi kalau misalnya ada kesalahan berita ya bisa langsung komen aja di kolom komentar ya sob ya Oke jadi Kawasaki KX125 itu terakhir diproduksi tahun 2008 Tapi ini unit yang ada di Kawasaki Green Tech ini adalah unit tahun 2004 sob Ini kalau saya lihat dari ini ada tertulis di rangkanya itu produksi tahun 2004 Seperti itu kalau untuk kodenya Kode untuk dari tahun 2003 sampai 2008 itu KX125M Nah itu kalau KX125 itu dari pertama kali keluar itu KX125A Jadi satu kode itu bisa beberapa tahun Nah seperti ini 2003 sampai 2008 itu kode masih sama KX125M sob Oke itu sekilas mengenai KX125 ini lingkar belakang berukuran 18 depan 21 Kapasitas tank ya sama lah sekitar 7 literan KX125 ini juga udah menggunakan radiator kiri dan kanan Kemudian KX125 ini sob menurut data yang saya lihat juga tadi di website Dapat menghasilkan tenaga sampai sekitar 41 HP Ya lumayan ya sob ya lumayan gede mantep banget nih Nah tapi disini memang banyak pengguna KX85 dan KX112 dan KX100 juga Yang menginginkan untuk menggunakan lingkar berukuran 1821 Nah pada video ini saya sampaikan bahwasannya pada KX85, KX100 atau KX112 Yang aslinya standarnya menggunakan lingkar berukuran 1619 Kalau ingin melakukan penggantian roda belakang berukuran 18 Itu sedikit repot ya sob ya Karena dengan menggunakan swing arm standar dari KX85, KX100, KX112 Itu gak bisa sob dipasangi lingkaran berukuran 18 Jadi jika pengguna KX85, KX100 dan KX112 itu ingin menggunakan lingkar 1821 pada motornya Itu harus memodifikasi dari swing armnya lagi sob Jadi gak bisa ganti lingkar 18 langsung pasang itu gak bisa Pada KX85, KX100 dan KX112 Jadi harus memodifikasi swing armnya sob Nah sementara KX1 ini kelihatan lebih tinggi ya sob ya Lebih cakep gitu Karena menggunakan ban berukuran 1821 Ya itulah sob sekilas mengenai Kawasaki KX125 ini sob Tapi karena unitnya udah gak ada ya Kita gak usah terlalu dalam membahas mengenai KX125 ini Ya kita bernostalgia aja sob Karena disini ada stoknya Green Tech Jadi penonton dimanapun berada Sebagai tambahan informasi lah Oh ternyata dulu pernah ada ya Kawasaki KX125 Nah seperti itulah kira-kira tujuan dari video kita ini sob Dan jangan salah sob Meskipun ini motornya udah lama Kawasaki Green Tech itu dapetnya itu tahun 2004 Ya tapi ini tetap dirawat Jadi kita masih bisa dengarkan suaranya sob Seperti apa sih suara dari Kawasaki-Kawasaki Special Engine Tahun lawas segitu kan sob kan Oke langsung aja kita dengarkan Kawasaki KX125 Ini menggunakan Kickstarter Oke Kita coba nyalakan dulu sob Ah gampang sekali sob Karena pada mesinnya juga udah banyak Part-part yang diganti Diperbaharui lagi lah sob Dan motor ini bukan cuma hanya bisa nyala ya sob ya Tapi bisa dibawa jalan juga sob Oke saya coba keliling sebentar ya sob ya Panceng KX125 selamat menikmati oke oke cukup ya sob itu tadi kita sudah dengarkan kalau kondisi mesinnya ya karena ini memang benar-benar dirawat terus oleh tim mekanik dari Green Tech ya pastinya ya masih mantep gitu sob untuk kondisi mesinnya walaupun dulu ini Kawasaki Green Tech belinya motor ini dalam keadaan bukan motor baru ya sob ya karena memang KX125 itu belum sempat dipasarkan di Indonesia jadi ini memang dari luar itu ya sudah inilah motor yang sudah dipakai lah gitu sob yang kita beli karena ini memang ya sejarah lah gitu ada nilai sejarahnya Kawasaki KX125 ini karena udah gak diproduksi lagi tapi kondisi mesin masih oke dan di bawah jalan ya nyaman banget sob karena lebih tinggi kan daripada KX85 dan KX125 jadi ya setelah motor ini dilakukan perawatan berkala ini akan kita masukkan lagi ke posisinya kalau sobat dimanapun berada yang datang ke Kawasaki Green Tech Plaza bisa datang melihat motor-motor yang ada nilai-nilai sejarahnya di satu tempat masuk kita masuk ke sebelah kiri itu posisinya sob disitu ada kita kasih garis ada kita kasih garis pembatas bahwasannya motor itu gak dijual gitu sob itu adalah motor-motor yang ada nilai sejarahnya yang merupakan koreksi dari Kawasaki Green Tech oke sob mungkin itu aja ulasan kita pada video kali ini semoga informasi ini ya menambah wawasan dan pengetahuan kita semua lah bahwasannya dulu pernah ada Kawasaki KX125 tahun di akhir tahun 70-an produksinya dan kalau saya gak salah itu tahun produksi terakhirnya itu 2008 dan ini adalah salah satu produk yang masih ada yang bisa kita lihat sekarang Kawasaki KX125 oke sob mungkin itu aja ulasan kita pada video kali ini untuk seluruh sobat yang baru bergabung di channel ini jangan lupa subscribe channel Rai Green Tech supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita-berita seputar otomotif dan Kawasaki khususnya kemudian follow juga Instagram Rai underscore Green Tech sampai ketemu pada video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh